Pemirsa tidak berbeda dengan DKI Jakarta, beberapa wilayah di daerah juga mengalami kenaikan harga kebutuhan pokok yang sangat signifikan. Ya, pemirsa seperti sayur mayur di wilayah Malang Jauh Timur naik hingga 2.000 rupiah, 10.000 rupiah per kilogramnya. Lima hari jelang Natal dan Tahun Baru, harga komoditi sayuran di pasar tradisional Oro-Oro-Dowo, Kota Malang, terus mengalami kenaikan. Hampir seluruh sayuran naik harganya, sekitar 2.000 rupiah hingga 10.000 rupiah per kilogram. Harga tomat yang masih mahal, naik 10.000 rupiah menjadi 20.000 rupiah per kilogram. Harga cabai rawit dari 40.000 rupiah per kilogram menjadi 50.000 rupiah per kilogram. Bawang merah dari 40.000 rupiah per kilogram menjadi 45.000 rupiah per kilogram. Dan untuk bawang putih, naik dari 23.000 rupiah menjadi 25.000 rupiah per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga disebabkan keterbatasan pasokan dari petani akibat cuaca buruk. Kenaikan harga juga kerap terjadi jelang momen Natal dan Tahun Baru. Cabai kecil, cabai besar naik, berapa bawang merah naik, bawang putih naik, burukuli, burukul naik, hampir semua sayuran naik. Mungkin dari cuaca sama mau Natal ya. Faktornya bisa mungkin dari ibu. Ibu rumah tangga pun mengeluh kenaikan harga komoditi sayuran. Mereka harus memutar otak untuk mengirit uang belanja agar bisa tetap mengkonsumsi sayur mayur dan yang penting untuk kesehatan tubuh. Sedikit repot ya, mengatur uangnya itu lo repot gitu. Jajan lain, makanan lain yang digurangi juga. Kemil-kemil, kayak kerepek-kerepek ya, digurangi gitu. Lebih baik beli sayur. Bener nggak sih Bu? Sekarang sayur lagi mahal-mahalnya dan lumayan lama ini naiknya ibu ya? Iya. Ya memang semua dari mulai keban, pokoknya bahan kebucatan pokoknya semua naik lah. Ya sayur-sayur semua itu. Tapi kan ya seperti saya kan sudah langsia ya paling yang dicari ya sayur, buah gitu. Itu yang harus rutin. Jadi makanan lain seperti jajanan lain, camilan, narko, roti, itu ya dikurangi, itu yang dikurangin lah. Tetapi karena sekarang seperti ini, Pak Kuma, biasanya kita beli dengan 12, 15 sudah kali mahal. Nah kemarin saya beli 25, 15. Ya sekarang gimana caranya kita mengirit, tetapi tetap keluarga mendapatkan makanan yang bening. Sedangkan di kota Bekasi, Jawa Barat, harga komoditi ikan, ikan segar juga alami kenaikan. Ikan bawah laut yang sebelumnya dijual 45 ribu rupiah per kilogram, kini menjadi 55 ribu rupiah per kilogram. Ikan gurame yang sebelumnya 40 ribu, kini menjadi 45 ribu rupiah per kilogram. Sedangkan ikan tongkol, cumi, udang, ikan bandeng, ikan baronang, ikan kerapu, ikan mujair, dan ikan mas mengalami kenaikan mencapai 5 ribu rupiah per kilogram. Dan harga ikan laut dan ikan tawar ini diperkirakan akan terus merangkak naik hingga awal tahun baru. Udah mulai naik gak? Kenaikan harga ikan laut dan ikan tawar yang cukup tinggi membuat daya beli konsumen turun. Hal ini dibuktikan dengan sepinya pembeli di lapak-lapak pedagang ikan. Sementara itu selain harga ikan yang mengalami kenaikan, sejumlah barang komoditas seperti harga telur, ayam, beras, cabai, dan sayur mayur, serta daging pun ikut mengalami kenaikan. Dan diperkirakan harga ikan dan barang komoditas lainnya akan terus merangkak naik seiring dengan banyaknya permintaan di saat Natal dan Tahun Baru. Para pembeli dan pedagang berharap agar pemerintah dapat segera menstabilkan harga komoditas yang kian hari kian merangkak naik. Dari Malang dan Bekasi, Tim Liputan I News melaporkan.